Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah pusat memperhatikan pembangunan sarana dan prasana transportasi di Provinsi Aceh karena masih tertinggal jauh dibanding provinsi lain di Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Dirjen Perhubungan Darat, anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan mendorong Aceh menjadi daerah prioritas pembangunan dermaga dan fasilitas jalan dalam APBN 2023. Kondisi dermaga di beberapa wilayah di Aceh seperti Melaboh, Aceh Selatan, dan Aceh Singkil sangat memprihatinkan. Para investor pun menjadi enggan dengan berkunjung ke Aceh karena infrastruktur yang kurang memadai. Seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini ada keinginan daripada investor dari Unimerat Arab yang ingin investasi ke Pulau Banyak hanya karena kondisi pelabuhan, penyeberangan yang kondisinya tidak memadai sehingga investor tersebut gagal. Kita berinvestasi di Pulau Banyak. Darmaga ini bisa kita perbaiki, Pak. Ketika kapalnya sudah disiapkan oleh pemerintah Aceh, saya pikir pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan juga harus sambil bagian juga lah bagaimana untuk meningkatkan kualitas transportasi di Aceh. Kemudian terkait dengan fasilitas keselamatan jalan yang mana di Aceh itu juga banyak kondisi-kondisi jalan nasional yang baru dibangun ternyata tidak disertai dengan pembangunan rambu-rambu. Kurangnya rambu-rambu keselamatan jalan di Aceh juga menjadi penyebab sering terjadinya banyak kecelakaan. Irmawan berharap Dirjen Perhubungan Darat memperbaiki kualitas transportasi di Aceh demi keselamatan bersama, juga untuk menarik investor yang ingin berinvestasi sehingga mendatangkan devisa negara. Raihan Nusyur, TVR Perlemen melaporkan.